Caya Purnama atau Ahok menyatakan siap memimpin BUMN manapun. Ahok siap ditugaskan bila dimanapun, bila memang negara membutuhkan. Meski ada penolakan dari beberapa pihak tentang masuknya Ahok di BUMN, namun mantan wakil DPR Fahri Hamzah justru memberikan dukungan. Meski mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja sebuah BUMN Energi, namun Basuki Caya Purnama alias Ahok siap maju sebagai pimpinan BUMN. Ahok bergeming dengan penolakan dirinya dan akan tetap menjalankan tugas bila memang dibutuhkan oleh negara. Pernyataan kesiapan memimpin BUMN ini disampaikan Ahok saat menjadi pembicara dalam sebuah acara yang diadakan partai pendukungnya di Semarang, Rabu Sore. Ahok secara santai menanggapi penolakannya sebagai hal yang wajar. Menanggapi Ahok masuk dalam BUMN, mantan wakil ketua DPR periode lalu, Fahri Hamzah justru memberikan dukungan. Fahri yang sekarang berkecimpung dalam partai baru, menyatakan Ahok memiliki hak yang sama sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar sehingga diperbolehkan. Fahri pun meminta pihak yang mengajukan Ahok masuk ke dalam BUMN harus membela dan menjelaskan terkait pro dan kontra itu. Kekeliruan orang yang menganggap seolah-olah Ahok itu sudah tidak punya hak apa-apa di atas bumi republik ini, itu tidak benar juga. Orang itu kalau sudah dinyatakan bersih secara hukum, berlakulah Pasal 27 Undang-Undang Dasar itu bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecuali. Jadi kalau orang itu bersih dan sama di depan hukum, harusnya yang ngangkat pun harus berani membela. Kasiat juga, dia jadi kayak apa namanya, terombang ambing begitu kan. Padahal kalau orang itu bersih dan tidak ada masalah hukum, tidak ada halangan kita untuk melarang-larang orang. Kontroversi Ahok memimpin BUMN terjadi ketika dirinya mendatangi kantor Kementerian BUMN beberapa minggu lalu. Pemilihan Ahok sebagai pimpinan BUMN adalah atas dasar kompetensi dan kapabilitas Ahok yang dianggap mampu melakukan dobrakan dan gebrakan untuk perubahan. Ya saya rasakan di BUMN dengan 142 perusahaan, ya memang kan perlunya banyak figur di BUMN untuk membantu BUMN. Yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun. Saya nggak bisa komen. Kapan Pak ditetapannya Pak? Segera, mungkin di awal Desember. Ya saya rasa beliau juga toko yang konsisten. Nggak tahu kinerjanya. Jadi ini masih dalam proses seleksi. Direksi atau komisaris Pak? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya Pak? Tapi kan ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses. Ya kita kan tahu kinerjanya. Nah dan ya penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN. Terima kasih Pak Pak. Senada dengan tanggapan Ahok, pro kontra adalah suatu hal yang wajar. Adalah wajar juga jika pimpinan negeri ini memilih orang yang dianggap cocok dalam memajukan perekonomian bangsa. Tim Liputan Transmedia.